Review kacang hijau umur 23 halilur Nah ini kita lihat ya opat-opatnya ya Ada antrakol, ada gandasilde, dan ada regen Nah ini kita biasakan di usia vegetatif pertumbuhan ini lor Kita pakai gandasilde juga dibantu Karena apa harus gandasilde? Karena di gandasilde itu unsur-unsur hara sangat terpenuhi lor Nah disitu ada nitrogen, ada pospor, dan lain sebagainya Nah ini kalau kita mau lihat lor Hasilnya luar biasa Di usia 23 hari ini Kita sudah bisa melihat kacang hijau kita yang subur Ijau dan subur sekali Kenapa juga kita harus pakai regen lor Regen ini mempunyai tiga daya aktif ya Yang pertama sistemik Kemudian yang kedua kontak Dan yang ketiga lambung lor Apa sih sistemik itu lor Sistemik ini Kalau ada hewan ini Walaupun tidak terkena semprotan lor Makan daunnya saja Maka otomatis dia akan tewas lor ya Karena apa terkena racun dari regen yang sudah merambah ke dalam tubuh-tumbuhan tadi lor Yang kedua mungkin kalau ada hewan tengok-tengok atau apa ya istilahnya ya Cangkruk Kemudian terkena semprotannya sudah bisa dipastikan lor Juga akan tewas Yang ketiga sistem lambung Makan di lambung Kemudian karena memang ini racun Akhirnya juga akan mati Yang kedua lor kita pakai antrakol Nah marus antrakol Karena antrakol ini bisa menghindarkan daun yang bercak-bercak lor Kalau orang Jawa mengatakan itu kerapak Ya itu akan terhindari lor Kemudian juga Kita memakai Nah itu tadi ya Ganda sildek lor ya Karena di masa pertumbuhan Atau peketatif yang seperti ini Unsur-unsur yang ada di dalam ganda sildek ini lor Ya perlu kita Perbanyak ya Biar tumbuhnya juga cukup bagus Ini kita lihat ya Pertumbuhannya lor Ya Ini bagus sekali lor ya Daun-daunnya utuh Tidak ada ulat Maupun belalang yang berani mendekat lor Mengapa? Karena ada reken lor Reken Dicintai petani Dipenci hama Itu lor ya Aduh sekian lor lor Kita akan melanjutkan nanti reviewnya di umur yang ke-27 lor Selamat pagi Salam sehat selalu Terima kasih lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!